Petualang Asmara, Jilid 02. Sungguh menjengkelkan sekali tosu itu, ibu. Sayang bahwa ayah mebiarkannya pergi begitu saja sesudah dia membunuh dua orang dan melukai tiga orang. Enak sekali bagi tosu itu. Padahal aku yakin ayah pasti akan bisa mengalahkannya kun liong mengomel depan ibunya. Nyonya Yap Chong San atau Gu Yan Chu yang masih kelihatan cantik dan muda sekali biarpun usianya sudah kurang lebih tiga puluh tahun, tersenyum dan menarik kedua tangan putranya, lalu dirangkulnya dengan penuh kasih sayang. Habis, jika menurut pendapatmu, dia harus diapakan? Apakah ayahmu harus membunuh tosu itu? Kun liong menatap wajah ibunya dengan matlah, terbelalak. Membunuh. Ayah membunuh dia? Ayah. Sama sekali tidak, ibu. Bukan maksudku supaya ayah menjadi pembunuh. Akan tetapi sedikitnya, tosu itu harus ditangkap lantas diserahkan kepada yang berwajib agar supaya mendapat hukuman atas kejahatannya. Kalau dibiarkan saja terlepas seperti yang dilakukan ayah, bukankah terlalu enak? Hush, kau tahu apa, kun liong. Di balik peristiwa itu tentu ada hal-hal lain sehingga ayahmu membiarkannya pergi. Kalau mendengarkan ceritamu tadi, tosu itu yang duduk di atas sebuah bunga teratai putih dari baja, dan mendengar nyanyian seperti yang engkau ceritakan tentulah seorang tokoh pekelian kau. Karena itulah ayahmu ingin lepas tangan dan tidak mau terlibat. Ibu, apakah pekelian kau itu? Dijelaskan juga engkau tidak akan mengerti, anakku. Pekelian kau sebuah perkumpulan besar yang menentang pemerintah. Apakah ayah takut kepada pekelian kau? Bukan soal takut atau berani, akan tetapi ayahmu tidak mau terlibat pertentangan besar itu, dan aku membenarkan ayahmu karena memang tidak ada gunanya melibatkan diri, akan membawa akibat yang berkepanjangan dan hebat saja. Yang penting sekali adalah bahwa engkau tidak diganggunya dan syukur demikian, tadi hatiku sudah khawatir sekali ketika pencari kayu memberitahu. Percakapan itu berhenti dengan masuknya Yap Chong San istrinya segera menyambut seng suami dan bertanya, bagaimana dengan para korban itu? Yap Chong San menggelengkan kepala, menarik napas panjang dan mengeluarkan tiga batang jarum hitam, memperlihatkan kepada istrinya sambil berkata, Aku tak mengenal jarum ini, maka baru ku beri obat untuk mencegah menjalarnya racun dan ku totok jalan darah mereka. Gui Yancu memeriksa jarum hitam, memasukkan jarum itu ke dalam mangkok putih, menuangkan air jernih sedikit dan air itu berubah hitam. Dia mencabut tusuk sanggulnya yang terbuat dari pelak, lalu mencelupkan benda itu ke dalam air beracun. Ujung tusuk sanggul yang putih itu kini berubah menghijau. Sesudah memeriksa dan mencium racun itu, metu yang indah dan lebar itu terbelalak dan dia pun berseru. Racun ular senduk. Apa? Kalau begitu, nyawa mereka takkan dapat tertolong lagi Yap Chong San berkata, Hmm, lelkah itu su dari pekelian kau itu benar-benar terlalu kejam. Memang dia kejam tiba-tiba Kun Leong berseru, tidak seharusnya ayah melepaskan dia begitu saja. Diam kau. Anak kecil tahu apa Yap Chong San membentak. Istrinya memandang kepadanya, lalu menarik napas panjang dan dengan halus berkata kepada Kun Leong, Leong Ji, anak Leong, ayah dan ibumu sedang sibuk, kau pergilah bermain-main di luar dan menjaga toko kalau-kalau ada tamu datang mencari kami. Kun Leong bersungut-sungut. Selalu begitu. Ayahnya demikian keras dan ibunya demikian lunak kepadanya. Kalau saja ayahnya selunak ibunya, atau ibunya sekeras ayahnya, dia akan mengerti dan tidak menjadi penasaran. Dia berlari keluar dan duduk termenung di bangku dalam toko obat. Baru saja anak itu keluar dan suami istri itu sekali lagi meneliti racun jarum, Kun Leong sudah berlari masuk lagi dan berkata, ada tamu utusan dari Mata Jin. Yap Chong San beserta istrinya segera keluar dan utusan itu mengatakan bahwa kepala daerah Sima memanggil Yap Sin Seh untuk datang menghadap. Karena maklum bahwa tentu kepala daerah ingin melihat dia cepat-cepat mengobati tiga orang perwiranya yang terluka, Yap Chong San segera berangkat sambil membawa beberapa macam obat anti racun yang ada, meskipun dia tahu bahwa obat-obat itu tidak akan dapat menyembuhkan luka yang terkena racun ular senduk. Sepergenya Yap Chong San melihat anaknya masih cemberut merasa tidak puas, Gu Yan Chu merangkul putranya dan berkata, Kun Leong, jangan kau kecewa pada ayahmu. Ayahmu bersikap tepat dan benar. Biarlah ku ceritakan kepadamu tentang pekelian kau. Perkumpulan itu bukan perkumpulan orang jahat, Walaupun seperti perkumpulan yang menamakan dirinya pejuang rakyat, Mereka bisa berlaku amat kejam terhadap musuh-musuh mereka. Mereka menentang pemerintah karena di dalam anggapan mereka, Pemerintah tidak baik dan menindas rakyat, Membikin sengsara rakyat. Karena itu mereka dimusuhi oleh pemerintah yang tentu berusaha keras membasminya. Nah, ayahmu tidak ingin melihat dirinya terlibat dalam permusuhan itu dan sikapnya itu tepat sekali. Mengertikan yang kau. Ibu, aku tidak kecewa atau menyesal kepada ayah. Aku hanya ingin melihat di dunia ini jangan ada orang menyakiti atau membunuh orang lain Dan apabila itu terjadi, dia harus dihukum. Ibunya tersenyum dan merasa bangga. Memang sebaiknya lah memiliki pendirian seperti itu, anakku. Pendirian seorang pendekar yang selalu menentang penindasan. Akan tetapi engkau harus tahu bahwa yang melakukan kejahatan itu tentulah mereka yang lebih kuat, Sedangkan yang dijatungi atau yang menderita tentulah mereka yang lemah. Karena itu, seorang pendekar harus menggembeleng diri sendiri agar supaya kuat. Wah, dan menjadi penindas jahat kun liong memotong. Hush, bukan begitu. Akan tetapi kalau engkau ingin menghukum si jahat, Engkau harus dapat menundukan yang jahat bukan? Dan untuk dapat menundukan si jahat, Engkau harus lebih kuat dari mereka, Padahal mereka itu adalah orang-orang kuat. Itulah perlunya engkau memperdalam ilmu silat dan mempergiat latihanmu, Di samping pelajaran sastra dan pengobatan. Kun liong mengangguk-angguk, namun kemudian mengerutkan alisnya. Akan tetapi aku paling tidak suka melihat kekerasan, Tidak suka melihat perkelahian, ibu. Aku tidak mau berkelahi, aku benci perkelahian. Siapa menyuruh engkau berkelahi? Belajar ilmu silat itu bukan untuk berkelahi. Ibu tadi bilang seorang pendekar harus menentang si jahat, Kalau ditentang tentu berarti berkelahi. Bukan, anakku. Perkelahian hanya terjadi antara dua pihak yang ingin mempertahankan kepentingan diri sendiri masing-masing, Ingin memperebutkan sesuatu yang baik berupa kebenaran sendiri maupun berupa keuntungan bagi diri sendiri. Kalau kita membela yang tertindas dan menentang si jahat sehingga terjadi pertandingan, Itu bukanlah pertandingan namanya. Mengerti kah engkau? Kun liong mengerutkan kedua alisnya, meruncingkan mulutnya, dan menggeleng kepala. Aku tidak mengerti, dan aku tetap tidak suka, aku tetap benci pertempuran. Ibunya terkesiap, memandang dengan sinar mata penuh selidik. Liong Ji, apakah engkau takut akan pertempuran? Takut terluka, takut mati, takut kalah? Sepasang mata anak itu terbelalak memandang ibunya, penasaran dan suaranya lantang, Aku? Takut? Tidak, ibu, aku tidak takut apapun. Aku hanya benci akan kekerasan. Dan pekelian kau itu, kenapa menentang pemerintah? Kenapa menganggap pemerintah menindas rakyat? Betulkah itu, ibu? Ibunya menggeleng kepala. Aku tidak tahu, liong. Yang sudah jelas, kalau ada dua pihak bertentangan, sudah pasti sekali mereka itu saling menyalahkan, sudah pasti mereka itu masing-masing menganggap pihak sendiri benar dan pihak sana yang salah. Itu adalah urusan orang-orang yang murka akan kedudukan serta kemuliaan, kita tidak perlu turut mencampurinya, maka sikap ayahmu adalah tepat dan benar. Andai kata ayahmu melukai atau membunuh Tosu itu, berarti bukan dia seorang, melainkan kita semua terlibat dalam permusuhan dan pertentangan yang tiada habisnya. Sambil bercakap-cakap menceritakan keadaan dunia Kang Ou kepada putranya yang mendengarkan dengan bengong dan penuh kagum, apalagi pada saat ibunya menyebut-nyebut nama para tokoh Kang Ou yang dianggap sebagai pendekar-pendekar pilihan, timbulah keinginan hati Kun Liong untuk menjumpai pendekar-pendekar itu. Sedangkan ibunya sibuk membuat campuran obat yang diambil dari resep simpanan, sambil menanti kembalinya suaminya. Tak lama kemudian Yap Chong San muncul dengan wajah keruh. Begitu memasuki toko, dia melempar diri di atas kursinya dan mengeluh, tetap saja tersangkut. Apa maksudmu? Apakah hendak Matai Jin memanggil mutanya istrinya? Aku dituduh bersahabat dengan Tosu Pek Lian Kau. Wah, itu fitnah Kun Liong berteriak penasaran. Apa sebabnya kau dituduh begitu? Gu Lian Kau bertanya, sepasang alisnya berkerut, hatinya ikut penasaran. Agaknya, seorang di antara tiga perwira itu melihat pertemuanku dengan laun KHI Tosu, melihat betapa aku dapat menangkis tongkat Tosu itu dan menyelamatkan nyawa mereka, kemudian melihat betapa aku melepaskan Tosu itu pergi tanpa bertanding dengannya, lalu melaporkan hal ini kepada Matai Jin. Pembesar ini menegurku, kenapa aku yang memiliki kepandayan tidak turun tangan terhadap seorang pemberontak yang sudah jelas melukai dan membunuh orang, apalagi melukai tiga orang perwira pengawal. Dia lalu bertanya apakah aku bersimpati kepada pihak pemberontak. Hem, tuduhannya hanya ngawur belaka. Kemudian bagaimana? Aku menjawab bahwa aku sedang bermusuhan dengan pekelian kau yang mempunyai banyak orang pandai. Aku bilang bahwa aku takut. Ayah membohong. Aku tahu betul, ayah dan ibu tidak takut terhadap apapun, terhadap setan dan iblis pun tidak takut. Dan aku tahu, Tosu itulah yang gentar menghadapi ayah. Kun Liong, diamlah ayahnya membentak marah, berapa kali telah kukatakan padamu, engkau tidak boleh mencampuri urusan orang-orang tua. Dengarkan saja dan tutup mulut, kalau tidak bisa menutup mulut, pergilah dan jangan mendengarkan. Baik, ayah, Kun Liong menundukkan kepala dan kedua bibirnya dirapatkan masuk ke dalam mulutnya. Lalu bagaimana Gui Yancu mendesak, alisnya makin dalam. Dia bilang dapat memaafkan sikapku, akan tetapi aku harus dapat menyembuhkan tiga orang perwiranya. Hem, harus katanya. Nyawa orang berada di tangan Tian, bukan di tangan kita. Lalu bagaimana jawabanku? Aku menjawab terus terang bahwa racun getubuh mereka itu adalah racun ular senduk yang sangat berbahaya dan sukar sekali dicari obatnya dan bahwa aku akan berusaha sekuatku. Bagaimana sambutannya? Dia bilang tidak peduli diobati apa dan bagaimana asal tiga orang perwiranya itu sembuh. Dalam kata-katanya terkandung ancaman bahwa apabila aku gagal mengobati, tentu gak akan mengungkit kembali urusan tosup. Pembesar itu agaknya mempunyai niat buruk. Akan tetapi kita tak perlu gelisah. Memang amat sukar mengobati racun ular senduk sampai sembuh, akan tetapi ada obat yang untuk sementara waktu, sedikitnya sebulan, dapat menahannya sehingga si korban tidak akan tewas. Dalam waktu sebulan itu, kalau engkau suka minta pertolongan ke kuil Siaulimpai di mana aku mendengar disimpan banyak sekali obat-obat yang bukjijat, kurasa mereka masih akan dapat diselamatkan. Berseri wajah Yap Chong San bagus kalau begitu. Memang aku juga mempunyai ringatan untuk minta pertolongan kepada para suhu di Siaulim Si, kuil Siaulimpai, akan tetapi perjalanannya pulang pergi ke sana akan memakan waktu paling cepat setengah bulan dan tadinya aku tidak mempunyai harapan untuk menolong mereka. Akan tetapi, kalau engkau ada obat penawar selama sebulan, bagus sekali, istriku. Inilah obatnya, sejak tadi telah kusediakan. Berikan kepada mereka, dimasak dengan air lalu diminumkan, kemudian cepat-cepat berangkat ke Siaulim Si, tentu urusan ini akan dapat diatasi dengan baik. Yap Chong San memandang istrinya dengan wajah berseri dan penuh rasa syukur. Engkau memang bijaksana sekali, istriku, dia hendak merangkul, akan tetapi istrinya melirik ke arah Kun Leong, tersenyum dengan kedua pipi kemerahan sambil meruncingkan mulut, persis seperti kebiasaan Kun Leong. Husih. Suaminya teringat, mengurungkan niatnya dan Kun Leong berkata, Ayah, aku hendak ikut ke Siaulim Si. Wah, kau kira ayahmu pergi melancong ya? Keperluan ini amat penting, bukan waktunya melancong. Melihat puteranya menunduk dan kecewa, Yan Chu langsung berkata, Kun Leong, ayahmu betul. Perjalanan ini sangat jauh dan perlu cepat-cepat. Kelak bila mana tak ada sesuatu kepentingan, engkau akan kuajak melancong ke telaga barat yang indah. Hiburan ini tidak meringankan hati Kun Leong yang lalu berkata, ibu selalu membenarkan ayah kemudian dia berlari keluar. Suami istri yang saling mencinta itu kini tidak malu-malu lagi untuk saling berpelukan dan berciuman mesra. Dia tidak tahu betapa engkau mencintaku, tentu saja engkau selalu membenarkan aku yak chongsan berbisik sambil mengelus rambut kepala istrinya. Ahaha, dan kau jangan terlalu keras kepadanya. Kasihan dia, tidak punya saudara. Airh, apakah engkau ingin sekali dia mempunyai adik si suami menggoda, akan tetapi si istri berkata sungguh-sungguh. Siapa yang tidak ingin mempunyai seorang anak perempuan yang mungil sebagai adik Kun Leong? Mudah-mudahan Kuan Impo Usat, Dewi Ulas Asih, akan memberkai kita dengan seorang anak perempuan. Apabila urusan ini sudah selesai, mari kita bersembah yang dikudil Kuan Imbyo, kemudian kita menyewa perahu di telaga semalam. Untuk kita berdua berpengantin baru di perahu, siapa tahu Kuan Impo Usat akan kebetulan bersenang hati memberi anugerah. Kusat, tidak tahu malu. Sudah berapa umur kita, masih mau berpengantin baru. Kau lekas berangkatlah. Urusan antara kita baru akan terlaksana kalau urusan matai jin sudah beres dan berhasil baik. Berangkatlah, dan hati-hatilah di jalan, suamiku. Dan sampaikan hormatku kepada para suhu di Siaulim Si, terutama sekali kepada Lo Ciam Pua, orang tua gagah, Tian Kek Hwesyo ketua Siaulim Pai. Tian Kek Hwesyo adalah ketua Siaulim Pai yang baru, menggantikan kedudukan Tiong Pek Ho Siam yang sudah mengundurkan diri karena merasa bahwa dia telah melakukan perbuatan sesat pada waktu mudanya sehingga dia tak ingin mengotori nama baik Siaulim Pai. Yap Chong San dan istrinya sangat menghormat serta menjunjung tinggi Hwesyo tua ini, tidak hanya karena Chong San adalah bekas anak murid Siaulim Pai dan karena Hwesyo itu adalah ketua Siaulim Pai, akan tetapi terutama sekali karena Hwesyo itulah yang dulu telah berjasa mengingatkan Chong San dengan nasihat-nasihat yang amat berharga saat pendekar ini hampir mengalami keretakan rumah tangganya akibat cemburu sehingga dia sadar akan kekeliruannya. Hal itu sudah dijelaskan oleh Chong San kepada istrinya sehingga Yan Su juga merasa berhutang budi kepada Hwesyo tua yang dianggapnya sudah mempunyai jasa besar akan kebahagiaan rumah tangganya, berarti kebahagiaan hidupnya pula. Pada hari itu juga Chong San berangkat menuju Kuih Siaulim Pai setelah dia mengobati tiga orang perwira dengan obat penawar buatan istrinya. Dengan menunggang kuda, dia dapat melakukan perjalanan cepat dan seperti yang telah dia harapkan Tian Kek Hwesyo menerima bekas sute, adik seperguruan, itu dengan amat ramah dan segera memberikan obat yang dibutuhkan Chong San setelah mendengar penuturan bekas sutenya. Yap si Chu, engkau sudah bersikap benar sekali. Pin Cheng, aku, merasa berterima kasih bahwa si Chu masih menjaga akan nama Siaulim Pai sehingga tidak melibatkan diri dalam pertentangan yang buruk itu. Ahaha, Su Heng mengapa berkata demikian? Ahaha, maaf, lo Su Hau, sebutan pendeta, teo Chu, murid, sampai lupa menyebutmu Su Heng, kakak seperguruan. Mengapa lo Su Hau bersikap sungkan? Sudah tentu sekali teo Chu menjaga nama Siaulim Pai, bukan hanya karena teo Chu adalah bekas anak muridnya, namun terutama sekali karena Siaulim Pai adalah sebuah perkumpulan besar dan mulia, tidak selayaknya kalau sampai terseret ke dalam pemberontakan Bek Lian Kau. Setelah bermalam satu malam dan melewatkan waktu semalam untuk melepaskan rindu terhadap bekas saudara-saudara seperguruannya, dan mendengar bahwa sudah selama bertahun-tahun bekas gurunya, yaitu Tiong Pek Kho Siang, tidak pernah keluar dari ruang kesadaran, pada keesokan harinya Chong San berpamit dan kembali secepatnya ke kota Lengkok. Kun Liong duduk dengan tenang di dalam kamarnya, tekun membaca kitab-kitab kuno, lama, yang bertumpuk di atas menjanya. Seperti sudah lajim pada zaman itu, setiap orang pelajar sastra yang sesungguhnya mempelajari membaca dan menulis, diharuskan pula menghafal isi kitab-kitab lama. Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab filsafat yang isinya sangat berat dan sama sekali bukan makanan otak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun seperti Kun Liong. Bukan hanya kitab Su Sing Go Teng, yaitu kitab yang mengandung pelajaran Nabi Kong Chu, akan tetapi bahkan oleh ayahnya dia disugui kitab agama Buddha dan kitab Cu Tik Geng dari agama Chu. Karena sudah hampir hafal semua akan isi kitab-kitab itu, maka Kun Liong membalik-balik lembaran kitab itu dengan acuh-ta'acuh. Dia diharuskan berdiam di kamar karena ayah bundanya sedang sibuk membuatkan obat untuk tiga orang perwira yang keracunan. Obat siau limsi yang katanya mesti dicampur dengan ramuan lain. Agar jangan mengganggu, maka dia diharuskan membaca kitab-kitab itu seorang diri di dalam kamarnya. Hati Kun Liong merasa kesal karena bosan. Hampir saja dibantingnya kitab-kitab itu. Apa perlunya menghafal semua isi kitab lama itu? Apa perlunya mengasah otak mencari-cari dan menafsirkan makna dari segala kata-kata yang diucapkan dan dituliskan manusia di zaman dahulu kala? Apa gunanya mengerti akan isi hati manusia kuno kalau tidak dapat mengerti akan isi hati sendiri? Apa gunanya Kun Liong mengeluh dan melemparkan kitab-kitab itu ke atas meja? Apa gunanya kalau sesudah orang hafal akan seribu satu macam ujar-ujar kebatinan namun tidak ada seorang pun melaksanakan sebuah pun dalam kehidupan sehari-hari? Ucapan Kun Liong ini timbul dari lubuk hatinya karena hampir setiap hari ia menyaksikan kenyataan-kenyataan akan adanya pertentangan dan perlawanan antara isi ujar-ujar dari sikap serta perbuatan manusia. Meski ucapan ini keluar dari mulut seorang kanak-kanak yang mungkin bukan menjadi hasil pemikiran mendalam, tetapi membuat kita termenung. Memang sesungguhnya lah, apa gunanya semua itu apabila kita melihat betapa semua pelajaran kebatinan dihafal oleh orang sedunia sejak kebudayaan berkembang? Ribuan tahun orang mengikuti dan menghafalnya, berlomba keras dan bagus saat menyanyikan ujar-ujar kuno itu. Semua orang hafal akan ujar-ujar yang berbunyi bahwa di empat penjuru lautan, semua manusia adalah saudara, namun apa gunanya ujar-ujar yang hanya menjadi kata-kata hampa ini bila sehari-hari tampak kenyataan hidup yang berlawanan? Pada kenyataannya, yang dianggap saudara hanya orang-orang yang menguntungkan kita, yang segolongan dengan kita, sealiran kepercayaan, seperkumpulan, sesuku, sebangsa dengan kita. Apa artinya menghafal ujar-ujar itu kalau kita melihat bahwa si pembesar dijilat, si hartawan dihormat, si pandai dipuji-puji, sedangkan si kecil ditekan, si miskin dihina dan si bodoh dimaki. Makin banyak pelajaran tentang kebaikan dan contoh-contoh manusia budiman, semakin banyak timbul orang-orang munafik yang ingin disebut baik, ingin dirinya dianggap seperti manusia budiman. Kita selalu melupakan bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari. Melakukan kebaikan untuk mentaati pelajaran adalah perbuatan yang palsu, dipaksakan, dan diikuti pamrih, mengandung keinginan tertentu demi diri pribadi, karenanya munafik. Kebaikan harus keluar dari dalam hati, tanpa paksaan, tanpa kekhawatiran, tanpa adanya keinginan dibalik itu, tanpa pamrih, bahkan tanpa disadari bahwa kita sedang berbuat baik. Dapatkah rasa kasihan dipelajari ataupun dilatih? Dapatkah rasa haru dipelajari? Dapatkah orang belajar mencinta? Kalau dipelajari maka palsulah itu. Kalau kita berbuat kebaikan supaya dipuji, baikkah itu? Kalau kita berbuat kebaikan agar dibalas dengan bunganya, baikkah itu? Kalau kita berbuat kebaikan agar jangan dihukum, baikkah itu? Yang dua pertama dasarnya menginginkan sesuatu, yang terakhir dasarnya takut. Ketiganya palsu. Segala sesuatu, termasuk perbuatan, haruslah wajar dan asli. Yang asli dan wajar itu selalu benar dan indah. Apabila diperkosa, diubah dengan paksa, maka akan timbul kepalsuan, pertentangan dan keburukan. Menginsyafi dan menyadari akan keburukan diri sendiri berarti merintis jalan ke arah lenyapnya keburukan itu, dan hanya dengan tidak adanya keburukan maka keindahan tercipta. Perbuatan buruk timbul dari rasa sayang diri. Mengusahakan supaya dirinya baik dengan jalan pengekangan, tapa berata, menyiksa diri, dan lain sebagainya tidak akan membawa hasil, karena usaha ini pun merupakan kembang dari rasa sayang diri, jadi tiada bedanya dengan keburukan. Di mana ada keburukan, di sana kebenaran, kebaikan dan keindahan tak akan muncul. Yang terpenting adalah rendengenal diri pribadi, mengenal sifat-sifatnya, keburukan-keburukannya, cacat-cacatnya, menginsyafi, menyadari dengan kesungguhan bukan pura-pura, maka keburukan akan tiada. Kalau keburukan tiada, dengan sendirinya yang ada hanyalah kebenaran, dan keindahan. Kun Leong bersungut-sungut. Sudah dua hari ayah bundanya sibuk mempersiapkan obat untuk perwira yang terluka. Mengapa ayah ibunya demikian sibuk mengurus ketiga orang perwira sehingga tak mempedulikannya, bahkan sudah beberapa kali menolak undangan orang-orang untuk memeriksa keluarga yang sakit? Ayah dan LBU pilih kasih. Apakah karena yang memerintahkan adalah Matai Jin, seorang pembesar, dan karena itu undangan orang-orang kampung tak dihiraukan? Apakah ayah dan ibu sudah menjadi orang-orang metoduitan? Ih, bodoh kau ia menampar dahi sendiri, merasa betapa tidak baik jalan pikirannya terhadap ayah bundanya. Seekor anjing berbulu putih memasuki kamarnya. Wajah Kun Leong yang tadinya muram itu kini berseri. Anjing itu bagus sekali, tubuhnya kecil seperti kucing, bulunya tebal putih seperti kapas, ekornya pendek dan ujungnya mekar, sepasang matanya berwarna kuning dan bergerak-gerak serta mulutnya yang kecil mengeluarkan salak lucu. Pelk-pelk, si putih, kesinilah. Akan tetapi anjing kecil itu bagaikan menggodanya, mendekat akan tetapi kalau hendak ditangkap, meloncat dan lari menjauh. Beberapa kali Kun Leong berusaha menangkapnya, akan tetapi anjing itu gesit sekali dan selalu dapat mengelak dengan loncatan-loncatan yang lucu, melarikan diri ke kolong meja, bangku dan ranjang membuat Kun Leong payah mengejarnya dan kehabisan akal. Kalau anjing yang bertubuh kecil itu menyusup-nyusup ke bawah kolong, mana bisa dia mengejar dan menangkapnya? Pelk-pelk, lihat ini ku beri roti. Anjing itu mendengus-dengus dan menggerak-gerakan ekornya yang pendek, kemudian segera menghampiri Kun Leong, menerima sepotong roti kering itu dengan mulutnya, lalu memakannya dengan ekor bergoyang dan tidak lari lagi ketika Kun Leong merangkulnya. Kau memang nakal. Kalau tidak diberi hadiah tidak mau mendekat Kun Leong berkata, lalu membelitkan kain cilam ejanya pada pinggang anjing itu. Nah, pergilah dan larilah sekarang kalau bisa. Dia memegangi ujung kain dan tentu saja anjing kecil itu tidak bisa lari lagi. Akan tetapi dia pun agaknya sudah tidak ingin lari lagi setelah diberi roti, hanya terus mengeluarkan bunyi ngepanggup minta lagi karena sepotong roti tadi sudah habis. Karena merasa kesepian dan bosan, timbul kenakalan Kun Leong untuk mempermainkan anjing peliharaan keluarga itu. Sisa rotinya dia berikan semua kepada si putih dan dia lalu mengambil kaleng-kaleng kosong dan sebuah kelenengan diikatkan pada ekor dan leher anjingnya. Setelah anjing itu menghabiskan semua sisa roti, Kun Leong mengajaknya bermain main. Dia lari ke sana sini sambil memanggil-manggil. Anjing itu segera mengejarnya dan tentu saja kaleng-kaleng kosong dan kelenengan yang bergelantungan pada leher dan ekornya mengeluarkan bunyi gaduh. Kun Leong tertawa dan anjing itu menjadi bingung dan ketakutan. Agaknya dia mengira bahwa ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang, sesuatu yang menakutkan karena mengeluarkan suara gaduh. Beberapa kali dia menoleh dan berusaha menggigit ekornya yang diganduli kaleng-kaleng kosong, akan tetapi gerakannya membuat kaleng-kaleng itu terseret dan mengeluarkan suara sehingga anjing itu terkejut dan melompat ke depan. Tentu saja setiap lompatannya membuat kaleng-kaleng itu terbanting dan makin gaduh suaranya. Dengan ketakutan anjing itu meloncat dan berlari, keluar dari kamar Kun Leong diikuti suara ketawa anak itu yang segera mengejar. Makin kencang lari anjing itu, makin keras pula suara kelenengan dan kaleng-kaleng yang ikut terseret itu, dan makin takutlah binatang itu yang mengeluarkan suara ngakanggup dan berlari menabrak sana sini. Mula-mula Kun Leong merasa gembira sekali, mengejar sambil tertawa-tawa, akan tetapi ketika dia melihat anjing itu memasuki kamar obat di ruangan belakang, dia menjadi terkejut sekali. Hei-i-i! Pel-pel, tidak boleh ke situ! Hayo keluar kau! Dia mengejar ke dalam kamar yang pintunya terbuka itu, siap menerima omelan ayahnya yang tentunya akan marah-marah. Akan tetapi kamar itu kosong, agaknya ayah bundanya sedang beristirahat di ruangan depan setelah dua hari sibuk di dalam kamar obat itu. Pel-pel, mari sini! Prang-prak! Anjing itu meloncat ke atas meja, menabrak dua buah guci yang terletak di atas meja sehingga dua buah guci itu jatuh dan pecah, seluruh isinya tumpah. Aduh, celaka Kun Leong berseru dengan matel, terbelalak dan muka berubah pucat. Hei-i! Suara apa itu? Mendengar seruan suara ayahnya, Kun Leong cepat menyelinap dan bersembunyi di balik gulungan tirai. Yap Chong San berlari masuk dari kamar yang menembus ruangan tengah. Wah, sungguh celaka, obatnya tumpah semua. Pendekar itu cepat mengambil dua buah guci dan dengan hati-hati dia menampung isinya yang tinggal sedikit. Adapun pepet telah keluar dari kamar itu melalui jendela. Setelah menaruh obat yang tinggal sedikit itu ke dalam guci lain, Chong San lalu menjenguk keluar jendela. Hem, pek cu yang menumpahkannya. Dia ketakutan diganduli kaleng kosong dan kelenengan. Ha-i-i! Kun Leong, dia memanggil dan meloncat keluar dari jendela untuk menangkap pek-pek. Kun Leong menggigil. Tidak mungkin dia menyangkal lagi. Tentu ayahnya mengerti siapa yang menjadi diangkelah ditumpahnya obat itu dan tentu sekali ini ayahnya tidak hanya mengomel saja, melainkan telapak tangan ayahnya akan ikut pula beraksi. Entah pantat atau telinganya, yang jelasnya akan menjadi korban hukuman, bahkan sekali ini ibunya pun akan marah kepadanya. Ngeri menghadapi semua itu, terutama sekali menghadapi kemarahan ibunya yang tentu akan menyakitkan hatinya, Kun Leong merindap-indap keluar dari kamar obat, melalui pintu samping dan melarikan diri keluar dari rumah, terus berlari keluar kota dan memasuki hutan. Selama dua hari dua malam Kun Leong melarikan diri, hanya berhenti bila kakinya sudah tidak kuat lagi berlari. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa sekali, dibayangi rasa takut kalau-kalau ayahnya melakukan pengejaran. Oleh karena sekali ini dia melakukan perjalanan dibayangi rasa takut, maka jauh bedanya dengan perjalanannya masuk keluar hutan pada waktu dia pergi mencari bambu kuning dulu. Kini dia tidak lagi dapat menikmati segala keindahan yang terbentang di depannya. Perutnya hanya diisi kalau sudah tidak sanggup menahan lapar, diisi apa saja yang dapat ditemukan dalam hutan. Buah-buah, daun-daun muda, akar-akaran dan kadang-kadang kalau dia berhasil menangkap kelinci dengan sambitan batu, dapat juga dia makan daging kelinci. Untung baginya bahwa pada waktu itu pemerintah dikendalikan oleh tangan Kaisar Junglo yang amat keras. Kaisar ini terus berusaha memperbaiki keadaan negara dan rakyat, dengan memberantas kejahatan, membasmi perampok-perampok sehingga pada waktu itu tak ada perampok yang berani muncul. Kalau tidak demikian keadaannya, sudah pasti sebelum lewat sehari menjelajahi hutan-hutan itu, Kunliong sudah akan bertemu dengan perampok. Harus diakui bahwa Kaisar Junglo yang berhasil merebut kedudukan Kaisar dari tangan keponakannya sendiri, yaitu Kaisar Huiti, sudah melakukan banyak usaha keras untuk mendatangkan kemakmuran bagi rakyatnya. Pertama, untuk menghindarkan pemerintah yang dipimpinnya dari pengaruh pembesar-pembesar korup sebagai sisa-sisa kaki tangan pemerintah yang lalu, ibu kota yang tadinya berada di Nanking dipindahkannya ke Peking. Di kota itu oleh Kaisar Junglo didirikan bangunan-bangunan yang luar biasa besar dan indahnya, yang gilang-gemilang sehingga menurut sejarah tidak ada taranya di zaman itu. Di samping pembangunan yang mengandung seni bangunan megah itu ia pun menyuruh susun, perbaiki dan perkuat bangunan tembok besar di sebelah utara. Tembok besar ini dimulai pembangunannya pada abad ke-2 sebelum tarikh masahi oleh Kaisar Chen Xi dari kerajaan Chin yang kemudian sering mengalami perbaikan-perbaikan selama sejarah berkembang. Maksud pertama dari pembangunan tembok besar ini adalah untuk dapat mencegah serbuan-serbuan bangsa asing dari utara yang semenjak dahulu merupakan ancaman. Selain memerintah untuk memperbaiki dan memperkuat tembok besar yang panjangnya lebih dari 3.500 km itu, juga Kaisar Yung Lo melanjutkan pekerjaan besar membuat terusan besar yang dimulai penggaliannya oleh para Kaisar Mongol di zaman kerajaan Goan Tiaw yang lalu. Terusan ini menghubungkan sungai Yangtze dan sungai Wongho, lalu terus ke utara hingga dekat kota Raja Peking. Untuk pembangunan-pembangunan yang hebat itu tentu saja dibutuhkan banyak sekali biaya-biaya dan tenaga manusia, namun dengan kekerasan, pekerjaan raksasa itu dapat juga diteruskan. Kaisar Yung Lo tidak hanya mengusahakan kemajuan pembangunan-pembangunan saja, akan tetapi juga perdagangan dengan luar negeri. Untuk keperluan ini maka harus dicari hubungan dengan negara-negara baru di seberang lautan dan dia memerintahkan kepada seorang laksamana yang terkenal amat sakti dan pandai, yaitu The H.O.O. Pada tahun 1405 mulailah The H.O.O. dengan pelayarannya yang terkenal, dengan armada yang kuat dan didampingi pembantu-pembantu yang sakti, Mahwan, tokoh Islam yang sangat pandai dan sakti, The H.O.O. Kwan, pengawal pribadinya yang lihai bukan main, dan masih banyak lagi jago-jago silat yang ahli. Armada ini menjelajah sampai ke Indochina, Sumatera, Jawa, India, Shailan dan sampai ke pantai Arab. Tentu saja tidak semua usaha Kaisar ini berhasil, bahkan usahanya memperkembangkan kebudayaan serta kesusastraan menimbulkan banyak kesempatan untuk berbuat korupsi. Akan tetapi harus diakui bahwa banyak pulau hasilnya, diantaranya tembok besar dan juga terusan besar yang selesai dalam waktu 10 tahun, serta bangunan-bangunan lain di samping hubungan dengan negara-negara asing baru di sebelah selatan. Keamanan perjalanan Kuniliong melalui hutan-hutan pun merupakan hasil dari usaha pemerintah menekan kejahatan. Tetapi, apakah lenyapnya para perampok dan maling itu betul-betul dapat dianggap sebagai hasil baik? Sulit untuk dikatakan secara pasti, karena lenyapnya kejahatan-kejahatan kasar itu terganti korupsi yang meraja lelah di kota. Apakah bedanya itu? Hanya carry yang kasar diganti oleh carry yang halus. Semua perbuatan itu, baik yang kasar maupun yang halus, terdorong oleh rasa takut. Takut kehilangan sesuatu yang menyenangkan, dan takut akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada hari ketiga Kuniliong keluar dari hutan terakhir, menuruni lembah gunung dan tiba di luar sebuah dusun. Perutnya terasa lapar sekali dan timbul harapannya di dalam dusun itu. Akan tetapi saat melihat dua orang anak laki-laki pengemis berkelahi memperebutkan sepotong roti kering yang kotor, Kuniliong berhenti dan cepat melerai. Eh, eh, haha, kenapa berkelahi hanya untuk sepotong roti kering yang kotor? Dia mencela. Dua orang anak laki-laki berpakaian kotor dan lapuk itu berhenti berkelahi ketika tiba-tiba roti itu sudah terampas oteh Kuniliong. Mereka itu sebaya dengan Kuniliong, pakaian dan sepatu mereka sudah koyak-koyak. Yang seorang berkepala gundul sedangkan yang kedua amat kurus dan pucat. Kini keduanya menghadapi Kuniliong dengan mata melotot marah. Kembalikan roti ku si gundul berteriak. Tidak, itu roti ku, hasil ku mengemis di dusun, dia mau merampasnya teriak si kurus. Dia mendapatkan dua potong, sudah makan sepotong, sepantasnya yang sepotong itu diberikan kepadaku si gundul membantah. Perut ku masih lapar. Kuniliong memandang roti di tangannya. Hanya roti kering yang sudah tengik sebesar kepalan tangannya dan sudah kotor pula. Roti begini saja diperebutkan. Tadinya ia ingin membuang roti itu, akan tetapi mendengar keluhan mereka bahwa mereka lapar sekali dan sejak kemarin belum makan dia merasa kasihan sekali. Hei, agaknya dia sendiri mau merampas rotinya si kurus berseru. Kurang ajar. Hayo pukul anak ini teriak si gundul dan mereka berdua yang tadinya berkelahi memperebutkan roti kering, kini maju mengerojok Kuniliong dengan nekat. Kuniliong adalah anak suami istri pendekar, sejak kecil sudah menerima gemblengan ilmu silat, maka dengan mudah dia mengelak dan dua kali kakinya bergerak, membabat kaki mereka, maka robohlah dua orang anak itu. Mereka mengaduh, akan tetapi bangkit lagi dan makin marah. Sabarlah, siapa yang ingin merampas roti tengik ini? Aku hanya melerai, dan agar kalian berdua tidak berkelahi. Roti sekecil ini tidak akan dapat mengenyangkan perut, perlu apa diributkan dan dijadikan sebab perkelahian antara teman sendiri? Nah, sekarang ku bagi dua. Makanlah dan tak perlu berkelahi. Kuniliong membagi roti menjadi dua potong dan memberikan kepada mereka, seorang sepotong. Mereka memandang dengan matel, terbuka lebar, akan tetapi segera menerima potongan roti itu dan memakannya dengan lahap. Tentu saja sekali telan sepotong kecil roti itu lenyap ke dalam perutnya yang kosong. Kau siapa tanya si gundul dengan mulut bergerak-gerak, agaknya masih merasakan sedapnya roti tadi dan masih ingin lagi. Kau tentu bukan anak sini, dan bukan jembel, kata si kurus sambil memandang Kuniliong dengan sepasang matanya yang lebar. Anak ini begitu kurusnya sehingga matanya kelihatan besar sekali. Aku seorang pelancong, kata Kuniliong yang enggan memperkenalkan diri karena jika dia memperkenalkan namanya, tentu akan mudah bagi ayahnya untuk mencarinya. Akan tetapi aku pun lapar sekali, mungkin lebih lapar daripada kalian. Dua orang anak yang tadi berkelahi itu saling pandang. Kalau begitu, kenapa kau tidak makan roti tadi? Engkau sudah dapat merampasnya dari kami. Uh, siapa sudah makan roti rampasan? Lebih baik mati kelaparan Kuniliong berkata cepat. Tapi dua orang anak itu tentu saja tidak pernah mendengar tentang kebijaksanaan seperti itu. Bodoh sekali. Kenapa lebih baik mati kelaparan si kurus bertanya. Perut lapar sungguh amat menyiksa, seperti sekarang ini, si Gundul kemudian berkata pula sebagai tanggapan yang menentang pendapat Kuniliong tadi. Jika yang dirampas itu kelebihan makanan, masih tak mengapa. Akan tetapi merampas roti dari orang yang kelaparan juga, benar-benar amat rendah dan hina. Di antara teman senasib seharusnya tolong menolong, kalau mendapat rejeki seharusnya saling memberi dan membagi. Kembali dua orang anak itu saling pandang, agaknya mereka berdua bisa membenarkan pendapat ini dan keduanya mengangguk-angguk. Lapar benarkah Hengka si kurus bertanya, memandang Kuniliong dengan iba karena dia sudah terlalu sering merasakan betapa perih dan nyarinya perut kalau lapar. Tentu saja aku lapar, semenjak kemarin hanya mendapatkan daun-daun muda di dalam hutan itu, sedikit pun tidak ada buahnya, dan aku juga tidak melihat seekor pun binatang di dalam hutan itu. Sialan benar. Kalau begitu, mari kita mengemis makanan di dusun. Agaknya engkau masih tidak biasa kelaparan, bisa jatuh sakit. Kalau perut kami sudah kebal, kata si Gundul. Kuniliong mengangkat hidungnya sambil meruncingkan mulutnya. Uh, tidak sedih aku mengemis. Mengemis tanda malas. Malas hampir berbareng dua orang anak itu bertanya. Ya, malas. Dan kalian ini malas sekali. Untuk mengisi perut, harus dicari, bukan cukup dengan minta-minta saja. Bagaimana mencarinya mereka bertanya lagi. Bodohnya. Mencari, bekerja membantu orang lain dengan upah pembeli nasi. Kalau tidak ada yang suka mempekerjakan kami. Mencari sendiri, mengumpulkan kayu kering untuk dijual, menangkap binatang hutan. Eh, benar-benar kalian bodoh. Bagaimana caranya menangkap binatang hutan? Mengejar seekor kelinci pun amat sulit dan tidak mungkin bisa ditangkap, kata si kurus. Wajah Kuniliong bersinar mendengar kata-kata kelinci. Di mana ada kelinci? Tahukah kalian daerah yang banyak binatangnya? Hayo, akan aku perlihatkan kalian bagaimana menangkapnya dan kita makan daging kelinci panggang. Atau kijang, atau apa saja yang ada. Binatang di hutan-hutan sudah habis diburu orang-orang dewasa. Yang kulihat hanya tinggal ular-ular saja di hutan sebelah timur itu, kata si gundul. Ular. Daging ular pun enak sekali kata Kuniliong gembira. Hah kedua orang anak itu terbelalak. Akan tetapi Kuniliong sudah menyambar tangan mereka, diajak berlari sambil berkata, Hayo tunjukkan aku di mana ada ular. Tiga orang anak laki-laki itu berlarian memasuki sebuah hutan yang pohonnya jarang. Tak lama kemudian mereka melihat seekor ular yang kulitnya berwarna hijau, membelit dahan pohon yang rendah. Melihat ular ini, Kuniliong menjadi girang sekali. Wah ular itu beracun tetapi dagingnya sedap sekali, hangat di perut dan rasanya gurih manis kalau dipanggang. Dua orang temannya terbelalak dan tidak berani maju mendekat ketika mendengar bahwa ular itu beracun. Kuniliong mengambil sebatang ranting, memegangnya dengan tangan kiri, menghampiri ular itu dan menggunakan rantingnya untuk mengusirnya. Ular itu mendesis marah, apalagi ketika perutnya disogok-sogok oleh ranting dan tiba-tiba kepalanya bergerak meluncur dan menggigit ranting yang dipegang tangan kiri Kuniliong. Anak ini cepat menggerakkan tangan kanan, menyambar ke arah kepala ular kemudian menangkap lehernya, mencengkeram dengan keru seorang ahli sehingga ular itu tidak mampu melepaskan diri. Tubuh ular itu berkelojotan menggeliat dan mulai membelit lengan Kuniliong. Akan tetapi jari-jari tangan kiri Kuniliong sudah mengetuk tengkuk ular itu beberapa kali dan tiba-tiba ular itu menjadi lemas tak berdaya sama sekali. Nah, sudah jenak. Ada yang membawa pisau. Aku mempunyai pisau kecil, si Gundul berkata, mengeluarkan sebatang pisau kecil dari saku bajunya yang lombeng. Lekas kulitnya dia. Aku mau mencari beberapa ekor lagi. Ih, aku, aku tidak berani si Gundul berkata. Aku takut digigit, si kurus menyambung. Bodoh. Dia sudah tidak dapat menggigit lagi. Penggal lehernya di belakang warna hitam itu. Racunnya berkumpul di sana dan dari tempat itu ke bawah tidak ada racunnya. Buka kulitnya bagian perut ke belakang, kemudian tarik ekornya, tentu kulitnya terlepas. Kau saja yang mengulitinya, kata si Gundul ragu-ragu. Dan kau yang mencari ular lain? Airh, siapa berani? Seekor ini pun cukuplah, untuk kau sendiri. Dalam keadaan kelaparan seperti ini, tiga ekor ular pun akan habis olahku sendiri, belum untuk kalian berdua, kata Kunliong. Lekas kerjakan, aku akan pergi mencari lagi. Dia lalu pergi memasuki semak-semak belukar, meninggalkan dua orang anak jembel yang masih saling pandang itu. Ketika Kunliong kembali ke tempat itu dan membawa empat ekor ular lagi, ada yang hijau seperti ular pertama, ada yang hitam, ada yang belang dan kemerahan, semuanya masih hidup, akan tetapi sudah lemah seperti ular pertama, dua orang anak itu terbelalak keheranan dan juga penuh kagum. Mereka sendiri dengan penuh rasa takut memaksakan diri dan akhirnya setelah dengan susah payah berhasil juga menguliti ular pertama. Melihat betapa daging ular banyak yang terkotong, Kunliong menjadi tidak sabar, minta pisau itu dan menguliti ular-ular itu dengan cepat dan mudah. Mula-mula dipenggalnya leher ular, kemudian kulit pada bagian leher dibuka sedikit. Dengan pisau dia menusuk daging sesudah menyingkap kulitnya bagian leher, terus menancapkan ujung pisau pada batang pohon sehingga tubuh ular tergantung. Setelah itu, dia melepaskan kulit ular itu dari tubuh ular, seperti orang melepas kaos kaki dari kakinya saja. Sibuklah dua orang anak jembel itu membuat api dengan batu api. Biarpun mereka tadi merasa jijik melihat ular-ular itu, sesudah dikuliti dan tampak dagingnya yang putih bersih, melihat pula Kera Kunliong menguliti ular demikian mudah dan biasa, timbul keinginan tahu mereka untuk mencicipi daging ular panggang. Setelah daging ular masak dan dua orang anak itu mencoba mencicipinya, mereka lantas tercengang dan menjadi girang sekali, menyerbu daging ular dengan lahapnya, terutama sekali si gundul. Wah, benar gurih dan manis serunya girang. Lezat sekali, belum pernah aku makan daging senak ini, kata si kurus. Diam-diam hati Kunliong merasa terharu menyaksikan dua orang anak itu. Semuda dan sekecil itu sudah harus mengalami hidup kelaparan dan menderita sengsara. Mengapa kalian menjadi pengemis? Orang tua kalian di mana? Orang tua kami sudah mati semua, menjadi korban ketika terjadi perang, pada waktu pemerintah melakukan pembersihan dan membasmi penjahat-penjahat, jawab si kurus. Eh, haha, apakah orang tua kalian penjahat? Si gundul menggeleng kepalanya. Sama sekali bukan. Aku dan dia tetangga di sebuah dusun di seberang, di balik gunung itu. Ketika terjadi perang antara gerombolan perampok melawan pemerintah, kami menjadi korban. Apabila tidak mau membantu perampok dan menyembunyikan mereka, maka kami dibunuh perampok. Tapi bila membantu perampok kami dibunuh tentara pemerintah. Orang tua kami dicurigai karena ada perampok yang bersembunyi di rumah kami, maka mereka dibunuh semua. Kami yang masih kecil tidak dibunuhnya, dibiarkan hidup. Hem, dibiarkan hidup agar supaya menjadi pengemis yang terlantar, pikir kun liong dan hatinya yang pada dasarnya memang tidak suka dengan kekerasan itu kini semakin membenci perang dan pertempuran. Mari, kalian kuajari kero menangkap ular agar supaya kalian dapat mencari penghasilan. Ular-ular berbisa itu kalau kalian bawa ke kota dalam keadaan hidup lantas menjualnya kepada rumah makan, tentu akan menghasilkan uang lumayan. Juga rumah-rumah obat membutuhkan racunnya untuk obat. Dua orang anak itu girang sekali. Sehari itu kun liong menghabiskan waktunya di dalam hutan yang banyak ularnya untuk mengajari dua orang teman barunya kero menangkap ular. Oleh karena kedua orang anak itu belum cekatan dan masih kurang berani, maka pertama-tama sebelum mereka tangkas mempergunakan tangan, dia mengajarinya untuk menangkap ular dengan kayu yang ujungnya bercabang, menjepit leher ular dengan kayu bercabang itu. Dia memberitahu akan obat daun-daun dan akar-akar yang harus diminum airnya dan digosok-gosokkan kepada kedua lengan agar dapat kebal terhadap gigitan ular berbisa yang biasa. Akhirnya, dengan bantuan kayu yang ujungnya bercabang, kedua orang anak itu berhasil juga menangkap masing-masing seekor ular hijau, dan atas petunjuk kun liong mereka berhasil pula melumpuhkan ular dengan menekan dan mengetuk tengkuk ular itu. Bukan main senangnya hati mereka. Mereka tidak takut kelaparan lagi, biarpun kalau terpaksa setiap hari makan daging ular.